Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsakal Hadi Cahyanto mengapresiasi penanganan COVID-19 di Jawa Timur yang dinilai berhasil ditekan secara drastis dalam beberapa bulan terakhir. Saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis kedua untuk anggota TNI dan Polri di Mapolda Jatim, Surabaya pada 18 Maret, mereka mengungkapkan terima kasih kepada segenap warga provinsi tersebut. Keduanya juga mengapresiasi Jatim mencapaian program vaksinasi COVID-19-nya tertinggi se-Indonesia, karena keberhasilan tersebut dinilai tidak lepas dari program kampung tangguh dengan melibatkan masyarakat di tingkat RT dan RW. Yang digagak sejak awal masa pandemi bersama forum koordinasi pimpinan daerah Jatim, selain juga karena penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Tentunya hal ini harus dipertahankan, artinya kunci dari turun yang lalu berkembang COVID-19 ini karena seluruh masyarakat betul-betul disiplin dalam melaksanakan kegiatan 3M dan 3D yang dilaksanakan oleh kawan-kawan yang ada di PPKM Mikro. Kita bersyukur bahwa pelaksanaan vaksinasi untuk TNI dan Polri tahap kedua berjalan dengan lancar. Lancar berarti apa yang kita laksanakan sesuai tanpa adanya IP. Marsikal Hadi menekankan prajurit TNI dan Polri harus siap diterjunkan sebagai tenaga vaksinator guna mempercepat program vaksinasi. Selain mengedukasi masyarakat bahwa menggunakan masker penting demi mencegah COVID-19. Senada dengannya, Jenderal Istio memandang kunci turunnya angka COVID-19 adalah seluruh masyarakat yang disiplin dalam menjalankan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak aman, dan 3T, testing, tracing, dan treatment atau pengujian, pelacakan, dan perawatan selama dilaksanakannya PPKM Mikro. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Willy Irawan, Kantor Berita Antara, Mewartaka. Sampai jumpa di video selanjutnya.